Sampai jumpa di video selanjutnya 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 semuanya itu udah include Rp15.000. Rp15.000 aja Mbak, itu udah include segini banyaknya gitu. Yap, yap, yap. Yoi banget sih Mbak. Mbak Epi, ini nih, apa namanya, ini kan kamu juga kirimin aku jus ya ini ya. Aku tuh pernah nyobain yang sari kacang hijau juga, kalau nggak salah dulu kamu pernah bikin ya? Iya, itu sari kacang hijau. Nah itu kamu tuh memang selalu bikin minuman-minuman sehat ya, termasuk si jusnya ini. Ini kamu bikin yang memang tanpa gula ya? Iya, jadi memang ini kan, kita mau kasih apa ya, penawaran mungkin untuk orang-orang yang sudah mungkin diabetes, atau kok kayaknya makannya banyak buba, sekarang manis-manis banyak gitu. Nah kita kasih juga nih, solusi sehat untuk kalian yang mungkin mau ngurangin gula tapi pengen, Masih pengen yang enak gitu kan ya. Iya gitu. Lagian buah juga udah manis sih sebenarnya ya. Iya, iya. Apalagi kalau misalnya ngelihat aku, ahhh. Padahal yang bikin juga lebih manis ya. Nah, Mhp. Kalau boleh dikasih tau dong, kalau untuk menu-menunya apa aja sih? Kalau hari ini kan sayur asem, ayam, terus sama ikan asin. Nah besok tuh apa mbak? Kalau besok kami ada lontong gado-gado. Wih! Terus? Lontong gado-gado tuh komplit ya, jadi kayak ada tahu tempenya juga, terus ada kacang panjang, terus ya gado-gado pada umumnya lah ditambah lontong. Itu porsinya kenyang banget sih pasti ya. Karena sayuran plus lontong. Iya. Terus ada tahu tempenya juga. Ada disiram pakai saus khas. Aduh. Happy tummy pokoknya. Itu enak banget sih. Terus ini kalau, nah ini, ini snacknya ini dijual satuan atau memang sudah paketan mbak? Itu paketan. Jadi kami tiap hari juga ada snack. Itu kalau yang snack hari ini itu jajar gulung, ini enten-enten ya. Jadi kayak apa ya, jejenan pasar gitu kan. Iya yang dalamnya kelapa pakai gula itu kan. Iya betul-betul itu. Untuk hari ini snacknya itu. Ini kamu masak sendiri mbak Hepp? Iya dong, bikin sendiri dong. Ya ampun mbak Hepp itu udah suaranya bagus, tangannya juga wow buat bikin masakan-masakan gitu. Ya calon istri daman ya. Ya calon istri daman. Yuk pemirsa ini masih jomblo loh waktu itu dia ditikung temennya loh pemirsa. Nah mbak Heppi, kalau misalnya setiap hari kamu ada batasan gak sih mbak kalau misalnya mau order gitu? Iya jadi kami sebenarnya membatasi karena cuma dua orang yang produksi untuk masak staging dan segala macamnya. Jadi kami membatasi setiap harinya cuma menerima 15 orderan aja. Oh 15 orderan aja ya? Iya. Karena biar ini ya, biar gak terlalu satu. Mungkin biar ini ya, kalau misalnya terlalu banyak nanti rasa juga jadi berubah gak sih? Betul, itu salah satu pengaruhnya. Salah satu pengaruhnya itu ya. Jadi untuk menjaga kualitas ya. Betul, keterbatasan SDM juga sih. Keterbatasan SDM karena popor tandangi DW ya mbak ya? Ember, bener banget. Eh mbak Hepp, ini kan buat yang satu orang. Nah ini kan mungkin cocok buat orang-orang yang mungkin anak kos atau yang mungkin yang pada kerja di kantor. Nah tapi kalau misalnya ada yang keluarga nih, aku mau pesen ah buat keluarga gitu bisa gak sih mbak? Misalnya porsi yang agak gedean mungkin untuk 3-4 orang gitu bisa disediain gak sih dari Happy Tummy? Bisa banget, jadi kami juga menyediakan paket keluarga. Jadi khusus untuk satu keluarga kan biasanya ibu bapak sama anak 2 ya. Jadi kurang lebih 4 orang gitu kan. Special price Rp 50.000 dan itu tanpa nasi ya. Jadi kami menyediakan sayur, lauknya sesuai dengan hari itu gitu. Tanpa nasi tapi pastinya dengan porsi yang lebih banyak. Iya lebih banyak. Jadi gak sekali makan juga itu pasti bisa dua kali lah. Insya Allah gitu kan ya. Jadi bisa ada paket keluarga ya tadi yang cuma Rp 50.000 aja. Itu udah bisa kira-kira porsi untuk 4 orang ya. Iya. Nah mbak bisa diceritain gak sih tentang yang berbagi sama OJOL nih? Karena aku tertarik banget nih sama yang berbagi sama OJOL. Itu tuh konsepnya gimana sih mbak? Iya jadi setiap pembelian kami kan karena memang menggunakan jasa driver OJOL ya. Untuk pengiriman masing-masing pesanan itu. Nah setiap kali teman-teman pada pesen nih, happy tummy itu sama aja kalian memberikan makan siang free untuk driver-driver yang mengantar. Ya ampun cuyit banget aku tuh gampang terhadung loh. Jadi kita pesen itu kita kayak udah berbagi juga ya dengan teman-teman OJOL ya. Iya betul jadi secara tidak langsung kita berbagi kebaikan sama mereka gitu. Karena memang mungkin mikirnya aduh OJOL ya mahal banget nih lebih mahal daripada harga makanannya. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu karena letak rumahnya jauh mungkin atau kantornya jauh. Tapi secara tidak langsung kamu itu juga sudah berbagi sama mereka udah ngasih makan free. Karena setiap pembelian itu otomatis driver itu akan dapat nasi bungkus sama misi. Ya Allah ya ampun aku terharum Mbak berkah ya buat kalian buat happy tummy ya Allah. Dan isi nasi bungkusnya pun gak main-main gitu kita bener-bener pikirkan soal rasa. Jadi mereka pun juga dapat makan yang layak gitu. Istilahnya gak cuman segondok ya Mbak. Iya betul-betul. Tapi kita juga melihat gizinya ya dari happy tummy ya gitu. Betul. Jadi kalau beli ini udah dapet air mineral ya Mbak ya? Iya dapet air mineral grazia sih itu 200 mili. Oh jadi udah pas ya udah cucok meyong ya ini ya buat. Iya. Jadi makan itu udah gak usah mikir aku mau beli minum apa-apa tuh deh udah gak usah ya Mbak ya. Iya jadi udah langsung sehat minum air putih. Sehat ya langsung ya ini. Oke Mbak terakhir ada yang mau disampaikan gak nih buat pemirsa? Ya pokoknya yang buat kalian nih teman-teman yang mungkin sekarang ini lagi ketakutan buat makan di luar. Bersih gak ya kira-kira masakannya gimana cara ngolaknya gimana? Langsung aja pesan happy tummy karena kita jaga kualitas perasa dan juga kualitas kebersihan. Kita bener-bener ya walaupun masakan rumahan tapi kita selalu kayak cuci dulu pakai sarung tangan packagingnya pun juga. Kita pentingin untuk kebersihan betul kita double plastik juga gitu kan supaya kalau dibawa ojo nih gak masuk-masukin apa ya kuman-kuman bakteri segala macem sih. Jadi kita bener-bener dikirim juga hal itu gitu. Oke. Dan harganya terjamin Rp15.000 kalau mau cari jumlah snack juga aja tiap harinya. Sehat juga tersedia jadi gak usah ragu-ragu. Gak usah ragu-ragu langsung aja di cek ya di instagramnya di happy tummy underscore catering ya tadi ya. Betul happy-nya pakai H-E-P-P-Y ya. H-E-P-P-Y ya. H-E-P-P-Y ya. Iya betul. Nama ownernya ya soalnya happy. Oke terima kasih Mbak Heb. Sehat ya. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, makan yang banyak ya. Sampai ketemu setelah drama semua ini kita harus ketemu Mbak Heb. Iya betul-betul. Oke terima kasih Mbak Heb. Bye. Terima kasih tim ngici bye. Bye. Oke tuh tadi Andi tuh sudah ngobrol sama happy ya. Ya ownernya Happy Tami yang memang beberapa kali waktu dulu dia masih bekerja disini gitu kan ya. Dia sering bawa beberapa makanan dan itu enak-enak tuh pemirsa. Nah ini nanti bakal Andi tuh coba. Jadi jangan kemana-mana tetap di ngicip ngobrol sambil icip-icip.